Agama telah gagal mengatur dunia, mungkin saya berlebihan atau saya provokatif ya Namun saya mengajak kita merasakan bersama, merasakan bersama Sudahkah agama-agama di muka bumi ini bisa menata akhlak manusia yang secara serta-merta Sudipakarti dunia ini sudah tidak bisa bergantung atau sudah tidak bisa kurang memungkinkan Kurang memungkinkan manakala diperbaiki melalui jalur-jalur kepercayaan tertentu Atau ajaran-ajaran tertentu atau agama-agama tertentu Ini pandangan saya sebagai bangsa Indonesia, Indonesia itu bukan negara agama Saya sering mendapat komen ya, komentar yang baik maupun yang buruk Bagi saya tidak terlalu saya pikir karena apa Saya yakin setiap manusia itu punya pemikiran sendiri-sendiri Dan punya daya imajinasi yang sendiri-sendiri pula Namun yang tidak bisa dibohongi adalah implementasi rosoromang sanengurib Yang saya maksud implementasi rosoromang sanengurib Manakala manusia belum bisa menggunakan rasa-perasaannya Dan lalu mengidolakan Mengidolakan itu ya mengidolakan Umpamanya mengidolakan sebuah ajaran tertentu atau ajaran agama Umpamanya kata Bung Karno justru mengatakan Janganlah bangsa Indonesia keracunan agama Nah ini yang saya sampaikan dalam arti saya hanya menirukan Bukan berarti saya takut resiko Namun saya berharap kita semua semestinya bisa merasakan Bagaimana sekarang laju perkembangannya Akhlak dunia yang ditata oleh aturan agama Tidaklah itu agama A Tidaklah itu agama B Tidaklah itu agama C Dan lalu tidaklah itu agama D Yang termaktub di dalam Indonesia Yang diakui yang saya tahu itu sekarang Dari lima menjadi enam Ditambah Konghucu Dari Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Hindu Lalu ditambah lagi Konghucu Pada saat pemerintahan gustur Ya penambahan agama ini pada masa pemerintahan gustur Oke enam agama kita Kita berpijak pada pengakuan pemerintah yang mengakui enam agama ini Lalu saya akan menyampaikan bahwa Mungkinkah akhlak dunia ini Akhlak masyarakat ini Akhlak pejabat ini Kata bahasa saya itu budi pekerti ya Budi pekerti atau akhlak Kalau kata Pak Kiyai Akhlakul karimah mungkin Yang lebih tepat dan tidak memidangi Akhlakul karimah Akhlaklah intinya Bisakah diperbaiki oleh Salah satu ajaran tertentu Atau agama tertentu Nah semestinya Tadi saya mengurekan mengenai rasa Rumah sanengurib Semestinya kita secara seksama Bisa merasakan Kalau saya mengatakan agama telah gagal mengatur dunia Mungkin saya berlebihan atau saya provokatif ya Namun saya mengajak kita merasakan bersama Merasakan bersama Sudahkah agama-agama di muka bumi ini Bisa menata akhlak manusia yang secara serta-merta Sekali lagi Sudahkah agama-agama tertentu di muka bumi ini Sudah bisa mengatur Secara serta-merta Akhlak atau pemikiran Atau tumindak Atau budi pekerti manusia Sedunia ini Artinya Perseragamannya Inti akhlak menurut saya Adalah budi pekerti yang luhur Ngukur rasa neng lian Koyo deneng Ngukur rasa neng diri pribadi Andai kata kita tidak menghormati Bagaimana rasanya Apabila kita tidak dihormati Atau disepelekan Ini penting kita rasakan Penting kita ketahui Yang bahwasannya Perlukah Perlukah Kita mengambil tindakan nyata Atau keyakinan yang baru Atau kepercayaan yang baru Dalam menyongsong Akhlak yang telah Ruag Kalau sila Banyumas Ruag itu ya rusak gitu Akhlak yang telah rusak Tidaklah itu Mohon maaf Banyak pula yang Yang secara nyata itu Terbuka Di media sosial Bahwa Seorang Pemimpin Pondok pesantren Umpamanya Mengelabui Atau melakukan Tindakan yang tidak semestinya Tindakan mesumlah Dengan santrinya Umpamanya Ini sebuah hal Yang patut Yang patut kita renungkan Bahwasannya Saya tidak telak-telak Mengatakan bahwasannya Agama-agama telah gagal Namun Semestinya Kita berpikir Apa yang bisa Memperbaiki dunia ini Agar kita Berbudi Pakarti yang luhur Ya Budi pakarti yang luhur Inilah menurut saya Akhlak yang terbaik Bagi setiap manusia Nah Saya menyampaikan Bahwasannya Hal ini sudah Tidak bisa Bergantung dengan Ajaran-ajaran Tertentu Atau Ajaran agama Tertentu Ya Sekali lagi Saya mengatakan Pendapat saya Boleh ya Pendapat saya Saya mengatakan Bahwasannya Akhlak Atau Budi pakarti Dunia ini Sudah tidak Bisa Bergantung Atau Sudah tidak Bisa Kurang Memungkinkan Kurang Memungkinkan Manakala Diperbaiki Melalui Jalur-jalur Kepercayaan Tertentu Atau Ajaran-ajaran Tertentu Atau Agama-agama Tertentu Ini pandangan Saya sebagai Bangsa Indonesia Indonesia itu Bukan negara Agama Sehingga Tidak harus Saya Ibaratnya Fanatik Juga tidak Boleh Namun Saya Beragama Itu tidak Wajib Hukumnya Hanya Saya punya Hak Untuk Beragama Artinya Negara Beragama Kata Rokigirung Itu ya Agama Agama Itu bukan Wajib Hukumnya Namun Adalah Hak Untuk Beragama Saya akan Menyampaikan Bahwa Kaitannya Dengan Jangkaning Dewo Ramaling Pandito Kodrating Jagat Sekali lagi Kaitannya Dengan Jangkaning Dewo Kodrating Jagat Ramaling Pandito Saya Itu Akan Menyampaikan Tidak Ada Gantungan Lain Atau Ketergantungan Perbaikan Budi Pekerti Luhur Ini Sekali lagi Ketergantungan Budi Bekerti Luhur Ini Saya Meyakini Berada Pada Wahyu Pubutan Akhir Zaman Sekali lagi Wahyu Pubutan Atau Wahyu Akhir Zaman Atau Wahyu Ratu Adil Inilah Yang penting Yang penting Saya Sampaikan Tidak Bisa Kita Dalam Hal Yang Seperti Ini Dalam Kondisi Seperti Ini Jalan Di Tempat Rata-rata Kita Semua Itu Jalan Di Tempat Mempelajari Apa Yang Telah Ada Dan Lalu Melakoni Dengan Ajaran Ajarannya Dan Lalu Tidak Berpikir Lebih Jauh Yang Adakah Jangkaning Dewo Ramaling Pandito Kodrating Jagat Yang tertulis Oleh Para Nabi Yang tertulis Para Pendita Yang tertulis Oleh Para Raja Terdahulu Para Winasis Para Resi Dan Sebagainya Semestinya Kita Membuka Kembali Kalau Orang Bilang Itu Banyak Nubuat Atau Ramalan Akhir Jaman Yang Dimana Juga Para Nabi Juga Meramalkan Atau Menubuatkan Bahwa Kelak Ada Imam Mahdi Kelak Ada Yang Mengatakan Isyad Turun Kembali Kelak Ada Yang Mengatakan Ratu Adillah Ini Pokok Ya Pokok Dalam Artian Saya Meyakini Bahasanya Perbaikan Budi Pekerti Atau Akhlak Dunia Ini Sudah Tidak Bisa Dengan Ajaran Ajaran Yang Telah Ada Artinya Ajaran Yang Telah Ada Itu Ya Seperti Itu Saja Saya Tidak Merendahkan Agama Namun Ajaran Yang Telah Ada Ini Semestinya Lebih Ditikasi Atau Lebih Disempurnakan Dengan Dijumbuke Dengan Ramalan Ramalan Terdahulu Atau Nubuat Nubuat Para Nabinya Para Resinya Para Penditanya Sehingga Kita Mesti Mengenali Adanya Wahyu Pembutan Atau Wahyu Akhir Zaman Atau Kalau Kristen Ini Ya Isak Turun Kembali Kalau Islam Itu Ya Imam Mahdi Kalau Jawa Itu Ya Mungkin Ratuh Adil Nah Ini Semestinya Kita Melangkah Bagaimana Ini Bisa Turun Dan Sehingga Apa Yang Didambahkan Oleh Para Leluhurnya Termasuk Leluhur Saya Termasuk Leluhur Mansa Negara Leluhur Arab Mungkin Leluhur Amerika Mungkin Sehingga Kita Tidak Jalan Di Tempat Sekali Lagi Kita Mesti Melangkah Sesuai Ramalan Para Nabinya Sesuai Ramalan Penditanya Sesuai Ramalan Para Resinya Dan Sebagainya Kita Tidak Jalan Di Tempat Seperti Ini Namun Menyongso Yang Demikian Mohon Naaf Tidak Mengutamakan Pembangunan Mohon Naaf Tempat Tempat Ibadatnya Atau Mejid Mejid Atau Gereja Gerejanya Atau Wihara Wiharanya Namun Yang Demikian Yang Teramanat Oleh Para Nabinya Yang Teramanat Oleh Para Pendidanya Yang Teramanat Oleh Para Resinya Terabekan Yang Teramanat Apa Adalah Ramalan Akhir Zaman Atau Nubat Akhir Zaman Atau Yang Yang Dimana Disitu Zaman Akhir Adalah Akan Munculnya Imam Mahdi Atau Isaturun Kembali Atau Ratu Adil Terima kasih Terima kasih